Hai anak udah maju lagi Halo Halo makhluk pertemu lagi di Channelnya si Muni kita kali ini akan ngelakuin melakuin petualangan di New World gua lagi main sama temen-temen yang lagi mabar dan yang kebenaran mau ngerjain quest yang sama sama bro memang agak lama untuk nyari temen-temen biar bisa kumpul untuk masuk ekspedisi Amrin Excavation ini jadi kalian enggak usah ragu kalau pengen lanjutin tahu apa gimana bosnya di dungeon ini kalian tinggal tonton habis jangan sampai lo skip kita lanjutin pertama pertama awalan masuk dungeon ini adalah mengumpulkan surat Bro disini ada empat surat yang kalian harus kumpulkan dan kalian harus ambil semua jangan sampai ada kelewat karena game ini memang masih sedikit ada bagi begitu kalian ada yang terlewat itu susah sekali untuk diambil apalagi dari drop-an ya kalian harus pick up semua yang dapat drop-an dari monster ataupun dari bosnya jadi disini ada dua quest yang bisa kalian menghasilkan 200 gold dan pastinya disitu ada drop-an item yang memang harus kalian kumpulkan jadi jangan sampai kamu miss pada saat kalian selesai membunuh monster-monsternya coba periksa kembali untuk chest kemudian untuk beberapa questnya kalian perhatikan terus jangan sampai kelewat jadi next kita lanjutin ke beberapa lantai dan kita ambil juga chest dan disini elite supply chest ini banyak sekali item-item rare yang kalian bisa dapatkan jika kalian beruntung ya bro ya ya untuk saat ini gua kita coba nikmatin permainannya yang memang kebilang agak susah ya kalau kalian kerjakan cuman hanya di level yang sama jadi kebeneran gua ini di GB oleh temen gua yang levelnya udah mau mentok bro jadi makasih banyak untuk Nizon dan temen-temen yang lainnya yang selalu aktif di discord dalam game nya New World ini setelah perjalanannya memang agak panjang kita ngelakuin ini sekitar kurang lebih dari satu jam ketualangan ya karena levelnya juga kita agak berbeda jauh dan hanya satu orang saja yang TB ya tapi itu adalah sebuah keseruan yang baru yang gua temuin dari dalam bentuk dungeon ya ini tidak ada pemilihan dari masalah leveling jadi kita akan bebas sekali untuk punya temen-temen yang memang bener pemain hardcore di game New World ini game Open World Open Map ini gua agak sedikit suka ya karena polanya ini kita menemukan beberapa kehasilkan dari pintu-pintu labirin yang memang harus kita buka secara kompak ada satu orang yang menjaga pintu ada satu orang lagi yang menginjak eh tuas untuk mengaktifkannya portal tersebut jadi sedikit ada puzzle nya dan yang kalian lakukan ini harus bener-bener kompak dan butuh seorang healer yang memang bener-bener bisa GG ya untuk menghilang kita karena damage yang dihasilkan monster ini enggak tanggung-tanggung Bro walaupun level 25 tapi dia bisa menghancurkan kalian kalau memang kalian memiliki darah ataupun e-equip yang bener-bener standar jadi ya hati-hati aja mungkin kalian bisa lebih paham lagi jika kalian terus memainkannya game ini dalam waktu yang cepat ya Bro ya Oke jangan lupa juga kalau kalian ada teman yang mati cepet-cepet hidupkan kembali karena kita bisa hidupkan teman tim kita karena memang pada saat kalian ada healer itu harus kalian jaga bener-bener dengan eh apa dengan serangan dari monsternya itu memang sangat rapuh sekali untuk seorang healer ya oke jangan sampai lupa kalian pick up apapun yang kalian dapat dan kalian akan melanjutkan lagi perjalanan dengan puluhan monster yang memang sedikit ganas ya Bro ya Jadi kalian usahakan memiliki dua buah senjata yang sudah memiliki eh skill pasif yang sudah kalian ambil semua jadi kalaupun memang kalian fokus dari awal seperti saya di level 1 sampai level 32 ini saya memainkan sebuah senjata yaitu Palu dan beberapa senjata pendukung lainnya diusahakan kalau kalian punya senjata yang lebih baik itu adalah epic ya Bro ya itu berwarna ungu dan senjata untuk yang standar medium masuk dungeon ini kalian harus memiliki senjata tier 4 nah disini kalian harus perhatikan juga jika kantong kalian ataupun tas kalian item belum terlalu banyak ataupun belum memiliki yang kapasitasnya 100 kalian lebih baik langsung pada saat mendapatkan item-item yang tidak diperlukan segala saja disedi salvation ataupun dilebur jadi kalian mendapatkan gold dan kakak tas kalian tidak terlalu penuh karena cukup berbahaya juga saat kalian pick up beberapa barang dan kalian tasnya penuh kalian tidak bisa melompat ataupun berjalan cepat otomatis sekalian jadi sasaran empuk para monster Bro Oke kita cek aja untuk bossing disini kita perlu koordinasi dan ada salah satu tim yang harus memimpin teman-teman semua biar enggak bermasalah pada saat membunuh bosnya ya karena memang ngeluarkan banyak sekali anak-anaknya yang sangat sakit bro hai 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 itu hidupin dulu bang, hidupin dulu bang damage yang dihasilkan oleh boss di level 26 ini memang tidak terlalu besar tapi sangat cukup menyulitkan sekali karena memang dia bisa mencun karakter kita dan pada saat karakter kita sedang delay karena tena stun itu bisa menyebabkan kerusakan yang patah oleh anak buahnya itu sendiri bro jadi hati-hati aja untuk healernya jangan sampai kalian terlalu berdekatan sekali dengan bossnya jadi lebih baik kalian disibukan untuk para healer itu bagi krocok-krocok monsternya untuk dihabiskan dan yang pb ataupun seorang hitter itu wajib langsung berhadapan dengan bossnya hai 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 lama lah ini aja rabbit terakhir oke gas gas hai 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 tinggal disitu, jauh, jauh, jauh hai 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 oke selesai mantap map bro, kita kali ini adalah untuk mendapatkan 190 gold dan beberapa item yang bisa kita jual kurang lebih 200 masuk dungeon ini kalian dapatkan goldnya dan buat teman-teman jangan sampai lupa untuk like and subscribe nya biar konten gua terus bertambah setiap minggunya bagi guide kalian yang ingin mau main ataupun baru main ya bro ya jangan sampai lupa juga setiap chest kalian harus ambil semoga kalian mendapatkan item rare dan untuk saat ini saya belum beruntung ya tapi lumayan lah untuk tambah-tambahan goldnya ya nah kita keluar dan kembalikan salah satu questnya yang emang diambil dari NPC di depan portal ini salah satu NPC nya kalau kita mendapatkan rewardnya juga walaupun gua nggak paham itu rewardnya buat apa nanti kita cari sama-sama dan kalian gua tunggu untuk main game ini dan persiapkan saja PC nya dengan spek yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi ya bro ya oke kita langsung kembali record to in ini adalah gratisan tapi hanya aktif setiap setengah jam sekali jadi kalian harus pintar menghemat karena ajot potion itu bisa kalian dapatkan hanya dari monster ataupun menebang pohon itu pun dibatasi ya bro ya oke nah jangan sampai lupa untuk record to in di tempat manapun itu hanya bisa dilakukan di satu kota sedangkan ajot potion itu kalian bisa lakukan pemakaiannya dari kota ke kota ya bukan di tempat hunting ya bro ya jadi ajot potion itu nggak berfungsi oke 96 gold kembali kita dapatkan udah 180 lebih ya nah ini terserah kalian mau ambil questnya atau tidak makasih banyak semuanya kita tunggu mabarnya cuy jangan lupa like lagi dan di subscribe channel gua ya bro ya thank you so much dadah bye bye sampai jumpa di live streaming gua dan salam sehat bro